Intro Hai Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Permata Sari harap dapat kembali mencumpai Anda di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Pemirsa Go Healthy hadir setiap harinya mencumpai Anda Dan kami akan menghadirkan alas sumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodnya Dan disini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja Tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda Dan bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan ingin berbagi cerita bersama kami disini Boleh kami persilahkan dan kami tunggu cerita Anda Baiklah pemirsa serangan stroke memang selalu datang mendadak Mungkin tak jarang dari kita mengira penyebab seseorang bisa terkena stroke Adalah karena pola makan atau aktivitas yang dilakukan pada beberapa saat sebelum terkena stroke Salah satu faktor penyebab stroke adalah hipertensi Hal inilah yang terjadi pada Bapak Herman narasumber kita kali ini Beliau tahu memiliki royat hipertensi tapi tidak dikenalikan dengan baik Hingga akhirnya beliau terserang stroke dan kehidupannya pun berubah 180 derajat Lantas bagaimana kisahnya nanti kita akan berbincang langsung dengan beliau Tapi sebelumnya sudah ada disini ada Mas Boy ke Dianugrah Halo Halo Pemirsa salam sehat dan bahagia Praktisi kesehatan berikutnya ada Mbak Preti juga Hai Halo Ada yang cantik ada yang ganteng Sebelah saya juga ada yang cantik ada yang ganteng Ada Bapak Herman dan juga Ibu Tumina Apa kabar Bapak? Baik Alhamdulillah Sehat, Ibu sehat ya Sehat Bapak ini kan punya riwayat hipertensi Lalu terkena serangan stroke Boleh diceritakan sama kami disini kejadiannya kapan tepatnya? Bulan Mei Tangga 27 Mei 2021 2021 Nah itu gimana ceritanya? Jadi awal mulanya suami saya kan pekerja driver ya Sebelumnya itu anak saya tangga 22 Mei Anak saya kena sakit tegang Jadi dia bingung Enggak tahu siapa dia Kalau saya suruh beli makan itu enggak tahu Linglung ya? Linglung, linglung Iya Badannya tegang saya bawa ke dokter Tapi enggak ada kemajuan Akhirnya anak saya itu ngebleng Enggak ingat siapa ibunya, siapa bapaknya Enggak ingat sama sekali Setelah itu bapaknya kan nungguin aja Sampai seminggu kemudian Sampai seminggu Anak saya ditungguin Enggak ada perubahan kan Malah semakin memuruk Putra dari bapak dan ibu sakit Iya Jadi bapak juga ikut-ikutan sakit Karena ngejagain Iya Pas tanggal 27-nya Suami saya Salat subuh ya Lagi ambil air wudhu itu Kemeter Pas saya ambil handuk ke dalam Suami saya jatuh Sudah terlentang suami saya Apa yang bapak rasakan? Saya enggak merasakan apa-apa Enggak ingat sama sekali Enggak ingat ceritanya sama sekali ya? Enggak ingat ceritanya ya Enggak ingat ceritanya ya Enggak tahu udah pulang dari rumah sakit ya Tahu-taunya pas satu udah sadar kemudian Pas satu udah dirawat di rumah sakit Terus habis itu apa yang ada di pikiran ibu waktu itu? Iya saya bingung Akhirnya saya minta tolong sama tetangga Saya teriak-teriak Minta tolong sama tetangga Sama tetangga dipanggilin bidan Sama bidannya Enggak bisa dirawat di rumah lagi Harus dibawa ke rumah sakit Kan ibu bawa ke rumah sakit Kata dokter di rumah sakit Bapak kenapa? Pembuluh darahnya pecah Waktu itu tensinya berapa Bu? Seratus tujuh puluh lima Sebelum ada kejadian ini Bapak tahu enggak? Emang tinggi Oh jadi memang tinggi Tapi enggak ada upaya apa-apa Enggak cuman minum obat warung Apa-apa yang ada di pikiran ibu waktu itu? Saya Saya udah enggak bisa Ini ya Apa Berpikir apa-apa waktu itu Iya Karena Mana yang harus saya selamatkan dulu Iya Terus Alhamdulillah tetangga-tetangga itu sangat Sangat-sangat baik sekali Jadi semua Semua tetangga saya yang urusin suami saya Sampai Terakhir itu saya disuruh Untuk melihat suami saya Karena kondisinya udah koma selama Belapa lama? Sebelas hari Sebelas hari? Koma sebelas hari? Karena tadi itu sempat kita ngobrol nih ya Mas Boyka Itu harusnya dianjurinnya buat Ada tindakan operasi ya waktu itu ya? Pernah suruh dianjurkan tindakan operasi Untuk mengeluarkan darahnya kali ya? Seandainya dioperasi saya juga bingung Nanti siapa yang merawat Jadi ibu sendiri pun bingung harus merawat anak Bisa kebayang sih Karena sama-sama parahnya Kita kebayang perasaan seorang ibu Dimana kita punya anak Seorang ibu dan seorang istri Itu mana yang mesti didahulukan Suami kah anak kah? Iya, dua-duanya adalah orang terpenting dalam keluarga Setelah bapak terkena serangan stroke Dengan kondisi saat ini Dampaknya apa yang bapak rasakan? Sebagai tulang punggung Jadi gak bisa bekerja lagi Jadi istri yang itu Maka saya sangat tertukar Jadi ibu yang membantu untuk perekonomian Kebiasaan-kebiasaannya apa bapak ini? Iya kurang memperhatikan kesehatan Pola makannya? Pola makannya Iya gak pernah olahraga Makannya apa aja dimakan? Iya, betul Merokok? Tidak Merokok tidak Suka begadang? Iya Suka ngelakitinya sampai malam-malam gitu Saya tahu Bapak ini begitu cinta sama anaknya Tapi anak saat itu sedang sakit Sehingga Pemicunya adalah stres yang mengakibatkan Udah tensinya tinggi Ditambah lagi stres mengurus anak Ditambah lagi gak tidur semaleman Wajarlah sampai pecah pembuluh darah Tapi yang menjadi penyebab ini pemirsa Yang harus kita Apa? Introspeksi adalah Sebenarnya tahun 2018 Sudah tahu hipertensi Tapi Bapak ini lalai Mohon maaf ya Pak ya Hipertensi itu adalah Penyakit yang Kadang-kadang Tidak memberikan gejala Namun Kita sebut sebagai The silent killer Pembunuh diam-diam Jadi dia tidak memberikan gejala Tapi akhirnya Gejala yang terjadi adalah Pecah pembuluh darah Stroke Koma Akhirnya merepotkan semua Stroke itu adalah penyakit Yang membuat bukan hanya Si penderitanya itu Kehilangan harga diri Sakit fisik Sakit mental Sakit finansial Tapi juga orang-orang di sekelilingnya Tapi sekali lagi Pemirsa Jangan biarkan Hipertensi Menyerang Anda Jangan lalai Untuk melakukan pengobatan Karena dampaknya Seperti kita Dengarkan Saat ini adalah Bahwa Bapaknya juga akhirnya Tidak bisa berbuat apapun Kehilangan segala galanya Tahu tensi tinggi Apa yang harus dilakukan? Pertama Harus mengonsumsi obat secara rutin Yang dianjurkan oleh dokter Tidak boleh asal-asalan Gak boleh atur-atur dosis obat sendiri Gak boleh Minumnya sesuka hati sendiri Harus sering kontrol Harus rajin Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin Kalau misalnya punya rejeki lebih Atau kalau bisa memungkinkan Itu melakukan pemeriksaan tensi Bahkan hampir tiap hari Jadi kita bisa tahu nih Tensi kita fluktuasinya bagaimana Keadaannya bagaimana Dari hari ke hari Bahkan tidak jarang ditemukan Oh tensinya ternyata udah normal nih Nah apa yang harus dilakukan? Harus balik lagi konsultasi ke dokter Jadi jangan dilepas Semau-maunya sendiri Nah setelah itu sudah dikerjakan Tambah lagi nih Dengan mengubah pola hidup Menjadi lebih sehat lagi Makannya harus diperbaiki Hindarin makanan-makanan yang tinggi garam Tinggi lemak Lalu makanan-makanan yang gorengan Itu kita hindarin Lalu melakukan Aktivitas fisik yang cukup Istirahat yang cukup Atau tidur yang cukup Kelola stres dengan baik Lalu lengkapi semua upaya Dengan menggunakan teknologi Yang bisa membantu Meningkatkan kesehatan kita Khususnya untuk darah Dan pembuluh darah Yaitu teknologi laser Jadi bagi anda yang punya masalah Kesehatan Hipertensi Atau mungkin punya masalah Atau keluhan sama-sama Mirip-mirip Seperti Pak Herman Jangan lewatkan perbincangan kita hari ini Karena kita akan kembali Setelah yang satu ini Kita pelah bersama kami di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Hai pemiswa Go Healthy Kembali lagi bersama kami di sini Dan Pak Herman ini Punya keluhan atau masalah kesehatan Itu hipertensi Bertahun-tahun Tapi dibiarkan Tanpa ada penanganan medis sedikit pun Sampai akhirnya di tahun 2021 Pak Herman harus menelan kenyataan pahit Terkena serangan stroke Dan kehidupan yang berubah 180 derajat Kalau ibu melihat kondisi bapak saat ini Apa yang kurang? Ada perubahan enggak? Atau masih dirasa Oh bapak masih jalannya kurang baik Atau seperti apa? Fisik sih Udah baik kan Cuma ada sih kaki yang masih terasa kebas Kaki masih terasa ke Terus masih gampang capek Masih gampang capek Tapi kalau misalnya kita ngomongin pola hidup Apakah bapak sudah mulai berubah Atau masih suka ada bandelnya? Masih ada bandelnya Suka nyuri-nyuri jajan di warung Minum-minuman yang enggak sehat Kalau ibu sendiri ada masalah enggak? Enggak pernah periksa Ibu juga enggak pernah periksa Nasihat saya untuk ibu adalah Ibu periksa Check up Minimal tensi Kolesterol Gula darah Itu yang ibu harus cek ya Dengan mudah dipuskespas juga bisa Dan untuk concern untuk bapak sih Kalau saya selalu berpikir Bapak ini masih tinggi loh Yang kita takutkan ini adalah stroke berulang Jadinya itu lebih fatal lagi Bapak mau enggak stroke berulang? Bapak berobat ya pak ya Pasti enggak mau ya Enggak mau Nah kalau gitu Kita harus kasih solusi Ke bapak Mungkin juga bisa di rumah Yang belum tahu nih Kalau stroke itu bisa berulang Dipikirnya hanya sekali Sudah sembuh Sudah oke aja Kalau enggak mau berulang Harus ada yang diupayakan ya pak ya Kasian nih kita lihat ibunya Ibunya saat ini berjuang sendirian nih Mas Boyka Nomor satu adalah yang kita harus jaga Tentunya kembali kepada pola dasar Pola hidup sehat Makanan diatur Jangan citing-citing lagi lah pak Jangan ke warung makan-makan lagi Pas ibunya lagi kerja Kan kasihan Kalau sampai terjadi stroke berulang lagi Yang kedua adalah olahraga Yang ketiga tidur lah yang cukup Kemudian ya stress dimana-mana pasti ya Apalagi dengan putra Adi sekarang masih gimana Sudah ada perubahan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya pelan-pelan Karena kunci Kalau kita ingin sehat sampai tua Darah jangan kental Pembuluh darah jangan kaku Jadi tadi selain pola hidup sehat Check up Kemudian ikuti anjuran dokter Dan gunakan teknologi Bapak sudah pernah dengar mengenai teknologi Untuk darah dan pembuluh darah Teknologi laser Sudah pernah dengar Bapak sebelumnya Cuman pernah lihat di Youtube Oh pernah lihat Nah teknologi laser ini Pemirsa adalah Untuk membantu Memback up Selain kita melakukan hal-hal tadi Khususnya untuk darah dan pembuluh darah Darahnya apa Supaya tidak kental Dia itu ketika dinyalakan Dia akan membantu Mencegah untuk penempelan Daripada keping-keping darah Sehingga aliran darah menjadi lancar Dan yang sudah menempel Dia akan diureikan Sehingga yang disebut dengan Mekanisme Fibrinolysis Nah ini nih Sekarang untuk Pembuluh darah yang kakunya Pembuluh darah yang kakunya itu Dengan diaktifkannya nitrik oksid Ketika teknologi laser itu digunakan Dia membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis Akibatnya apa? Ariran darahnya menjadi lancar Karena pembuluh darahnya melebar Dan tekanan darahnya juga menjadi turun Apa yang harus dilakukan ketika gula darah tidak terkendali Kolesterol tidak terkendali? Yang pertama adalah pola makan harus dijaga Ketika kita berbicara masalah gula darah dan kolesterol Keduanya ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita Gula darah dan kolesterol ini sama-sama merupakan bahan baku Untuk membentuk energi Terlebih lagi kolesterol ini bahan baku untuk membentuk hormon Dan juga berguna untuk keberlangsungan hidup suatu sel Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh kita Kebanyakan apa yang terjadi? Dia numpuk di dalam pembuluh darah Dan akhirnya menyebabkan Seperti yang Mas Boyka tadi jelaskan Pengentalan darah dan pembuluh darah yang kaku Nah teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan pembakaran tadi Yang gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah Diubah menjadi energi Sehingga energinya bertambah Gula darah dan kolesterol ini lebih terkendali lagi Harapannya nantinya setelah terkendali gula darah Kolesterol maka struk berulang juga bisa kita hindarin Nah buat pemirsa di rumah yang belum terkena struk Ini juga harus waspada Kalau gula darahnya mulai naik Kolesterolnya mulai naik Harus dijaga dengan baik jangan sampai terkena struk Lebih baik kita mencegah daripada mengobati Tadi Bapak juga mengatakan Saya aktifitas sudah bisa sebenarnya Tapi masih ada rasa kebas-kebas di kaki kanan Benar ya Pak ya? Iya Ada rasa kebas? Kebas Sering kali muncul? Iya Atau setiap saat digerakkan masih ada pom? Iya sekarang ini masih ngerasain nih kebas Nah kalau masalah kebas-kebas ini gimana nih Mbak Preti? Nah ini kalau masalah kebas-kebas ini saraf dan ototnya ini harus diperbaiki nih Baik Bisa dengan bantuan teknologi yaitu teknologi Enmes Neuromuscular Electrical Stimulation Tapi ini gak cuma berbicara masalah kebas-kebas aja nih Pada penderita struk ini kan seringkali mengalami kelemahan satu sisi tubuh Kalau misalkan udah terjadi kelemahan Kalau misalkan didiamkan dalam waktu yang lama Pergerakannya tidak kita latih Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti bisa terjadi penyusutan volume otot Otot merupakan tempat pembakaran gula darah dan lemak darah Kalau misalkan ototnya nyusut apa yang terjadi? Pembakarannya juga menurun Akhirnya gula darah dan lemak darah ini lebih sulit dikendalikan lagi Jadi mau struk, mau tidak struk, aktivitas fisik dan olahraga ini wajib Tapi kalau misalkan struk gerak aja udah susah Gimana mau olahraga? Nah disinilah hadir peranan teknologi untuk membantu meningkatkan kesehatan kita Yaitu teknologi NMES Neuromuscular Electrical Stimulation Oke baiklah ini kita akan bahas secara detail Manfaat dan juga kegunaan dari teknologi NMES ini ya Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda Baiklah jangan kemana-mana kita akan kembali setelah satu ini Tetaplah di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Kembali lagi di Go Healthy dan kita masih akan membahas mengenai hipertensi dan juga komplikasinya Tapi sebelumnya saya ingin membacakan riwayat kesehatan dari NMES ini Bapak Hermann memiliki hipertensi tekanan darah sistolik mencapai 175 Akhirnya terkena serangan struk pecah pembuluh darah di otak dan juga mengalami pembekakan jantung Jadi bagi Anda pemirsa yang saat ini punya masalah hipertensi Jangan pernah dianggap remeh Karena nantinya bisa berakibat fatal seperti yang dialami oleh Pak Hermann Terkena serangan struk Kita ingin menyapa yaitu Aldi, Ahdan dan juga Siva Ramadhani Yang saat ini sedang menyaksikan orang tuanya Untuk putra-putriku supaya nanti menjadi anak yang sehat Bisa anak yang berguna untuk nusa, bangsa, bisa jadi anak yang soleh dan soleha Amin, anak yang soleh dan soleha bisa membantu orang tua Membantu orang tua dan bermanfaat untuk negara Apa yang sekarang kita harus lakukan nih Pak sekali lagi turun kontensinya Dari 170 per 134 itu tinggi banget Cegas struk berulang Bapak semangat, bantu ibu Ibu juga semangat, ibu juga jangan sampai kena sakit lagi Check up juga kesehatan Ikuti anjuran dokter dan teknologi Bantu dengan teknologi Karena teknologi ini memang ditemukan khusus untuk darah dan perlu darah Teknologi laser ini mengandung tiga sinar Ada yang merah, dia itu mengakibatkan aliran darah menjadi lebih lancar Mencegah kekentalan darah, kemudian menguraikan gumpalan darah Mengubah kolesterol dan juga gula menjadi energi Sehingga aliran darah itu bagus, itu sinar yang merah Yang biru membuat pembuluh darahnya elastis bu Pemirsa, sehingga kalau elastis tekanan darahnya bisa terkendali Dan yang kuning ini juga yang penting Dia bisa mengaktifkan kembali hormon melatonin Ibu kan sudah mulai masuk menoposnya Susah tidurnya, apalagi dengan kondisi suami seperti itu Anak seperti itu Nah, melatonin ini akan mengaktifkan Tidurnya akan menjadi lebih baik Kalau tidurnya lebih baik dan dalam Ya, kita akan menjadi lebih segar Kemudian juga si kuning ini juga mengaktifkan hormon kebahagiaan Yaitu endorfin Mudah-mudahan dengan penggunaan ini Ibu juga menjadi bisa lebih bahagia Lebih happy, sehingga imunitas tubuh juga menjadi naik Dan bisa menghadapi berbagai macam persoalan ini dengan lebih tegar lagi Jadi pada penderita stroke ini kan yang kena bisa ada motoriknya bisa sensoriknya Bisa menjadi lemah, bisa terasa ada sensasi kebas, sensasi nyeri dan sebagainya Pada dasarnya yang dirasakan demikian Yang rusak ini adalah jaringan sistem saraf pusat Atau jaringan otak yang ada di area kepala Jaringannya itu tidak bisa memberikan instruksi Yaitu impuls ke area otot Nah, jadi untuk lebih maksimal proses pemulihannya Maka dibutuhkan aliran darah yang lancar di area kepala Nah, tadi teknologi yang sudah dijelaskan oleh Mas Boyka Ada teknologi laser ini yang bisa digunakan secara langsung Di area rongga hidung atau secara intranasal dan di area telinga Atau di dalam rongga telinga Gunanya adalah untuk melancarkan aliran darah yang ada di kepala Harapannya ketika digunakan teknologi laser secara intranasal Maupun di dalam rongga telinga Aliran darah ini terutama di area kepala lebih terbuka Pengentalan darahnya itu diturunkan Kualitas darahnya kita tingkatkan Kalau ada gumpalan darah ini dibantu diuraikan Di saat yang bersamaan, pemuluh darah ini ibar kata dibuat menjadi lebih elastik Karena adanya nitric oxide Harapannya aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area kepalanya menjadi lebih maksimal lagi Sehingga proses pemulihannya bisa terbantu Gak cuma untuk yang penderita stroke saja nih Untuk kita yang contohnya memiliki rewet sinusitis Atau rewet alergi Atau rewet peradangan pada saluran penapasan berulang Ini juga bisa memanfaatkan teknologi laser yang digunakan secara intranasal Yang tadi saya sudah singgung nih Ada teknologi NMES Yaitu neuromuscular electrical stimulation Yang bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot Biasanya nih pada penderita stroke itu kan mengalami kelemahan satu sisi tubuh Contohnya nih kalau misal Pak Herman ini kelemahan sisi tubuhnya di sisi yang kanan Bisa di sisi kanan, bisa di sisi kiri Akhirnya apa? Terjadi kelemahan Anggota gerak yang akhirnya mengakibatkan keterbatasan dari pergerakannya Dan penyusutan dari volume otot Nah teknologi NMES ketika digunakan ini akan memberikan stimulus elektrik Pada saraf dan otot yang mengalami kelemahan Sehingga nantinya saraf dan otot menjadi lebih aktif lagi Dan nantinya ada pergerakan Ketika ada pergerakan maka otot menjadi lebih kuat Dan volumenya itu menjadi tetap terjaga Dan satu lagi nih manfaat dari saraf dan otot yang sudah lemah Ini kita-kita aktifkan lagi Apa yang terjadi? Otot ini akan memberikan impuls juga Kepada sistem saraf pusat atau kepada area otak Bahwa oh ini loh dulu yang sudah lemah Ini sudah aktif kembali Sehingga proses pemulihannya Juga menjadi lebih terbantu dan menjadi lebih maksimal Di saat yang bersamaan tetap harus rutin Rutin latihan mandiri, rutin fisioterapi Mengonsumsi obat-obatan secara rutin dari dokter Dan juga menjaga empat pilar pola hidup sehat Agar upayanya lebih maksimal lagi Jadi ini untuk mencerahkan Bapak dan juga pemirsa di rumah Kita mau tayangkan video masyarakat yang terbantu kesehatannya Sejak menggunakan teknologi laser ini dia Saya mempunyai darah yang tinggi Itu sampai di angka 200 Kemudian gula darah pun tinggi di angka 350 Nah awal stroke itu saya sulit tidur Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan Lemes Kualitas tidur saya jadi enak Berangsur membaik pemulihan saya Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat Berjalan ya Alhamdulillah sudah seperti orang normal Ya kalau masyarakat di luar sana bisa sehat Bapak dan Ibu juga bisa jauh lebih sehat Ya baiklah terima kasih Pak Herman Terima kasih Ibu Tumina sehat terus Dan terima kasih Mas Boyke Terima kasih Mbak Prezi Seperti yang tadi sudah dijelaskan Bahwa kalau ingin tubuhnya sehat Ya terapkan pola hidup sehat Ditambah lagi Jangan lupa olahraga Dan juga penggunaan teknologi Supaya kualitas hidup kita lebih meningkat Jadi bagi Anda yang punya masalah kesehatan Seperti tensi, kolesterol yang tinggi, diabetes Yuk kita manfaatkan teknologi sekarang juga Lalu bagaimana cara mendapatkannya Silahkan simak perbincangan berikut ini Mas Panji dan juga pemirsa Dari cerita Pak Herman ini Kita betul-betul melihat ya secara nyata Bahwa kalau ada anggota keluarga kita Yang terkena penyakit stroke Apalagi dia kepala keluarga Itu satu keluarga terdampak dari penyakit itu Betul dan kita juga bisa Jadikan ini pelajaran buat kita Kita sudah melihat bahwa Bagaimana stroke itu Mengganggu banyak aspek dalam kehidupan Kebebasan kita Pasti Pekerjaan juga tadi kan kita lihat kan Yang akhirnya berpengaruh kepada ekonomi Terus ada hal kita harus ingat Kalau kita mau pulih dari stroke Ini kan butuh biaya yang besar Dan yang pasti juga Makanya lebih baik mencegah Daripada kalau sudah kejadian Karena beberapa juga ceritanya Pasti selalu gitu Aduh tiba-tiba kejadiannya Atau kemudian Sebenarnya tahu sih Cuma terus yang ada adalah Coek aja Makanya ayo dong pemirsa Betul-betul kita jaga kesehatan kita Apalagi menyertakan teknologi di dalamnya Apalagi kalau bukan Dokter laser Pokoknya kita tinggal ingat saja Kalau misalnya kita ngomongin teknologi laser Kita harus ingat dokter laser Dari GoGo Mall ya Ini Mas Panji aja lagi siaran sama saya Dipakai loh pemirsa di sebelah kiri Harus kiri ya Mas Panji ya Karena gini Kalau misalnya di sebelah kiri kita Ini kan lokasinya dekat sama jantung Selain itu nanti Ini kan menggunakan sinar laser Yang akan menyinari ke arteri radialis Arteri unaris kita Dan juga ada titik-titik akupuntur Yang nantinya akan bekerja dengan optimal Untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita Dua kali sehari pak Dua kali sehari Jadi artinya apa? Kita bisa gunain bareng-bareng kan Dengan anggota keluarga yang lain kan Kalau misalnya kita memilih alat kesehatan Yang nomor satu yang kita perlu cek adalah Apakah memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah Dan tentu saja Dokter laser Dan semua tipenya Sudah memiliki nomor izin edar Nah ini yang bikin semuanya bisa senyum satu keluarga Apalagi kalau ditambah Mas Panji kasih tau gimana cara mendapatkannya Setuju ya Pak Mirsa ya? Begini Pak Mirsa Untuk kita bisa mendapatkan dokter laser Dari Go-Go Mall ini Ini mudah sekali Kita kan sekarang udah di jaman modern ya Jadi tinggal ambil handphone kita Kita mau chat langsung ke nomor telepon WA kita juga boleh Atau kalau mau telepon Supaya lebih puas nanya-nanya Juga gak ada masalah Yang paling penting adalah Kita dan juga keluarga Bisa merasakan manfaat dari dokter laser Dan menjaga kesehatan kita Nah itu dia makanya Telepon sekarang juga Ditunggu ya Pak Mirsa ya Ilar 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 Terima kasih.